tandingan-tandingan dari segi sifat-sifatnya. Dan juga di dalam surat Al-Ikhlas, وَلَمْ يَاكُنْ لَهُ كُفُوَنْ أَحَدْ وَلَمْ يَاكُنْ لَهُ كُفُوَنْ أَحَدْ Maka bagi Allah itu nothing compares. Tidak ada perbandingan yang sama antara Allah dengan makhluknya. Maka dari empat pendalilan disini menunjukkan tentang permasalahan tidak boleh menyepertikan Allah dengan makhluknya dari pendalilan Al-Quran. Ini jawaban kita kepada mereka yang sesat dari bantahan Al-Quran, empat ayat. وَلَا تَدْرِبُ لِلَهِ الْأَمْسَانِ لَيْسَقَ مِثْ لِهِ سَيْءٍ وَمَادَا وَلَمْ يَاكُنْ لَهُ كُفُوَنْ أَحَدْ وَمَادَا وَلَا تَجْعَلُ لِلَّهِ أَنْدَدَا وَمَادَا حَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَا حَلْ هُنَا بِمَعْنَا حَلْ إِسْتِفْحَامْ نَفِيْ إِنْكَرِ Bukan maknanya, apakah حَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَا kamu mengetahui bagi Allah tandingan ataupun penyepertiannya bukan itu, tetapi حَلْ بِمَعْنَا نَفِيْ kita artikan, حَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَا maka tidaklah bagi Allah itu tandingan yang menyepertikannya ini dalil dari Al-Quran ada pun dalil dari segi akal bagaimana jawaban yang pertama membantah mereka bahwa Allah itu sama dengan makhluknya bagaimana bisa dari segi akal karena ini perkara yang tidak mungkin menyepertikan antara makhluk dengan yang menciptakannya jelas berbeda tidak akan mungkin ada persamaan karena bagi makhluk yang dicipta ada waktu tertentu iya atau tidak contohnya si Mora Mora menciptakan mobil-mobilan di tahun 2021 pas libur maka mobil-mobilan ini kapan dicipta 2021 dan Mora lahir 2001 2000 berapa 2009 maka apakah sama antara yang membuat dengan yang dibuat mobil dibuat 2021 yang membuat baru lahir 2009 apakah sama mana yang dulu dulu yang membuat membuat mobil tidak apa-apa menyebutkan membuat bukan mencipta seperti Allah maka beda apa tidak yang dibuat dengan yang membuat jelas beda dan disini dari segi akal makhluk itu jelas berbeda dengan al-khalik karena al-khalik sudah ada sebelum makhluk yang diciptakan iya atau tidak putih fah Allah duluan mana dengan kamu duluan Allah maka beda antara yang menciptakan dengan yang dicipta ini untuk contoh dari segi akal dan begitu pun terjadi perbedaan meskipun nama-namanya sama contohnya si fulan mempunyai badan dan si fulan mempunyai badan pula tapi si fulan yang pertama ini badannya diolahragakan mempelajari mixing martial art mengetahui flying knee dan spinning elbow dan bisa menjatuhkan musuhnya dalam waktu hitungan per detik takedown kemudian dipatahkan dengan arm bar tangannya dalam waktu beberapa detik dan yang satu lagi si fulan badannya sama dan sehat dan sebagainya namun dia tidak melatih dirinya dengan training training tertentu sehingga badannya sama mempunyai tangan mempunyai kaki namun dia tidak bisa berkelahi beda dengan si fulan yang pertama ini contoh diantara makhluk sama-sama mempunyai badan sama-sama mempunyai anggota tangan dan kaki namun apakah orang ini bisa melaksanakan tendangan usirogeri atau mawasigeri atau usiro mawasigeri ataupun tendangan yang lain maka orang ini yang kedua tidak bisa meskipun sama mempunyai kaki dan dia mempunyai tangan dan orang yang pertama mempunyai tangan bisa melaksanakan apa jeb-jeb strike maka orang yang kedua tidak mengetahui apa itu jeb apa itu strike sehingga orang pertama dalam hitungan per detik dia bisa menjatuhkan musuhnya orang kufar dengan satu kali pukul dan orang ini mungkin akan takut kepada kufar yang bersenjata itu sendiri maka berbeda apa tidak dari contoh dua makhluk ini ciptaan Allah maka kalau diantara makhluk ada yang mempunyai mata si makhluk pertama pendengarannya matanya melihat kuat apalagi melihat dular kuat wah ada uang jatuh di sana ada pun yang satu lagi seperti kita pakai kacamata minus dibuka kacamatanya tidak kelihatan uang pas dipasang kacamatanya baru kelihatan maka beda antara makhluk dengan makhluk yang lainnya mempunyai mata sama-sama mata tetapi mata yang satu lebih kuat mata yang satu lebih ringan pandangannya dan mempunyai badan yang utuh yang satu tadi kami misalkan mempunyai kemampuan bela diri yang satu lagi tidak mempunyai kemampuan apapun maka ini beda apa tidak antara makhluk satu dengan makhluk yang lainnya maka bagaimana dengan Allah yang menciptakan makhluk makhluk tersebut jelas meskipun meskipun dia mempunyai sifat yang sama seperti tadi orang ini mempunyai tangan dan kaki tapi tidak bisa menendang dan memukul dan yang lainnya bisa menendang dan memukul karena men-training dirinya dan mempunyai mata matanya minus ataupun plus tidak bisa melihat dengan fokus yang baik dan makhluk yang lain mempunyai mata dan melihat dengan tajam maka ini contoh perbedaan dari sesama makhluk maka bagaimana jika Allah mengatakan dia mempunyai sifat mendengar dia mempunyai sifat melihat namun apakah melihatnya sama dengan melihat manusia apakah mendengarnya sama seperti mendengar manusia dan apakah Allah mempunyai sifat alim ilmu du ilmin dan manusia pun du ilmin orang ini pun mempunyai ilmu menguasai bidang-bidang ilmu namun apakah ilmu Allah sama dengan makhluknya ini dia yang menjadikan perbedaan sama dari segi kesamaan definisi kesamaan arti namun berbeda dari segi hakikah maka begitu pun Allah jala wa'ala di saat turun ayat di dalam ayat ini jelas Allah mempunyai sifat mendengar sami'un dan di lafad-lafad sebelumnya dimana dia kod sami'allah maka sami'ah fi'lun madi dan lafad-lafad fa'ilnya Allah yang mendengar berarti di dalam ayat ini disebutkan kod sami'allah maka Allah mendengar dan disebutkan wallahu yasma'u tahawura kuma dengan fi'lun mudare Allah itu mendengar perbincangan mereka dan ditetapkan di ujungnya dengan inallaha sami'un basirun maka tiga lafad dengan fi'lun madi ditambah kod bimakna tahkik kod sami'allah dan bimakna aido atau kye keterjadi dan di fi'lun mudare yasma'u dan juga disebutkan dengan namanya as-sami' sami'un maka disini jelas di dalam ayat ini Allah mempunyai sifat mendengar dan kita mempunyai pendengaran juga namun pendengaran kita dengan pendengaran Allah jelas beda maka oleh sebab itu datang di dalam atar dari Aisyah di saat dibacakan ayat ini berkata Aisyah Alhamdulillah alladhi wasi'a sam'ahu al-aswafa inni lafilhujruh wa innahu layahfa'ala ba'di hadithiha maknanya Alhamdulillah yang mana Allah maha mendengar dari semua suara bahwa sungguhnya keduanya dalam keadaan di kamar dan ini didengar oleh Allah dimanapun mereka berada maka ini menjadi dalil tentang permasalahan pendengaran Allah dengan pendengaran manusia itu beda asar ini asar yang disahihkan oleh para ulama maka inilah pendalilan bantahan kepada orang-orang mushabihah dan orang-orang mumassilah maka sebelum kita tutup dari ucapan asyih wala tamsil wala ta'ti wala tasbih maknanya kita menetapkan sifat untuk Allah tapi tanpa menyepertikan dan menyerupakan Allah dengan hambanya dan telah kita bantah tadi dari segi pendalilan Al-Quran dan dari pendalilan akal dari segi akal tidak bisa kita menyemakan Allah yang menciptakan kita dengan penciptanya lalu kita tutup pelajaran kita siapa dari mereka orang-orang yang mushabihah dan mumassilah siapa kelompok-kelompok sesat yang menyepertikan Allah dengan hambanya maka mereka menetapkan Allah mendengar seperti kita mendengar Allah melihat dengan mata seperti kita Allah mempunyai tangan seperti tangan kita maka siapa kelompok mereka ini pertama mereka adalah Al-Kharomiyah Al-Kharomiyah Nisbah kepada Muhammad Ibn Karom Al-Sijistani dan kelompok Al-Kharomiyah ada 12 kelompok terpecah-pecah menjadi 12 namun yang usulnya jadi 6 dari 6 itu menjadi 12 usul yang 6 ini adalah Al-Abadiah Al-Abidiyah An-Nuniyah Az-Zariniyah Al-Ishaqiyah Al-Wahidah Al-Haisamiyah ini nama-nama pemimpin-pemimpin dan Nisbah kepada pemimpin mereka maka intinya Al-Kharomiyah itu yang pertama mereka menyepertikan persis sifat Allah di Al-Quran dengan makhluk dan yang kedua dari kelompok Al-Haisamiyah Al-Rafidiyah Al-Imamiyah yang mana dia adalah kelompok Si'ah Al-Rafiduh dan mereka pengikut Hisam Ibnul Hakam Al-Rafidih maka jadi Hisamiyah karena mengikuti nama Hisam seperti tadi Al-Kharomiyah mengikuti Muhammad Ibn Karam Ibn Karam jadi Karomiyah Muhammad Ibn Karam dan disini Al-Hishamiyah kelompok Si'ah Rafiduh yang sekarang di Iran Nisbah kepada Hisam Ibn Salim Al-Jualiqi maka kedua kelompok besar tadi Al-Kharomiyah dan Al-Hishamiyah maka mereka keduanya adalah kelompok Al-Imamiyah Si'ah Al-Rafiduh maka mereka menjadikan sifat Allah dengan hambaknya itu sama maka dari sini kita mengetahui bahwa kelompok Al-Yahud asalnya mereka adalah orang-orang yang menyepertikan Allah mana dalilnya di saat mereka membicarakan Allah itu pelit apa yang mereka katakan bahwa tangan Allah itu maglullah Yadullah maglullah tangan Allah itu terkunci maka dia bisa berkata tangan Allah itu terkunci menandakan bahwa mereka itu menyepertikan tangan Allah seperti tangan manusia ya apa bisa keluar tangan Allah itu terbelenggu seperti tangan manusia yang terbelenggu maka ini menandakan bahwa mereka telah menyepertikan Allah dengan makhluknya seperti Allah berfirman di surat Al-Ma'idah maka mereka memberikan subuhat tentang asma wasifat menyepertikan Allah dengan mengucapkan berkata orang-orang Yahud tangan Allah itu terkunci bahwa tangan Allah itu pelit tangan Allah itu terbergol gulat a'idihim walu'inu maka mereka lah yang dicelak dan mereka lah yang tangannya diikat walu'inu dan dilaknat atas ucapan mereka maka disini dijadikan pendalilan oleh para ulama bahwa orang pertama kali yang menyerupakan Allah dengan hambanya siapa kelompok al-Yahud dan kelompok al-Yahud ini Alhamdulillah dan kelompok al-Yahud ini dia adalah gembongnya dari kelompok Syiah al-Rafidah kenapa? karena asal dari kelompok Syiah al-Rafidah adalah Abdullah Ibn Sabah seorang Yamani Yahudi yang diutus oleh gembong-gembong Yahudi ke Madinah untuk menghancurkan agama Islam di zaman Ali apa yang dilakukan oleh Sabahiyah kelompok yang mengikuti Abdullah bin Sabah al-Yahudi al-Yamani ini datang ke Madinah pura-pura belajar Islam dan dia memang orang yang serdas dalam waktu sedikit mampu untuk menguasai berbagai ilmu kemudian di zaman Ali dia mempunyai pengikut dan mulai dicintai dia mengatakan bahwa Ali itu adalah Allah berarti musabah atau tidak mumadzilah atau tidak menyepertikan Ali bagaikan Allah maka kelompok As-Saba'iyah pada saat itu akhirnya dihancurkan dengan dibakar dan ini pun disebutkan oleh para sahabat di saat Ali memberikan taubat kepada mereka kalau tidak taubat mereka akan dibakar dengan api justru sayton membisiki mereka agar mereka lebih yakin lagi bahwa Ali itu adalah Allah dari mana coba dari hadith tidak boleh makhluk mengadab dengan api kecuali robnya api kecuali Allah yang memiliki api disini Ali mempatwakan jika mereka tidak bertobat akan dibakar mereka berkata tidak syak lagi engkau adalah rob karena tidak mengadab manusia dengan api kecuali robnya api berarti kamu rob seperti itu maka dari sini menjadi poin bahwa kelompok Al-Yahud mereka orang pertama yang melaksanakan tasbih seperti juga di dalam Al-Quran yang kami sebutkan tadi surat Al-Ma'idah maka pertama mereka yang mengatakan tangan Allah terbelenggu karena mereka menyepertikan dengan manusia sehingga manusia tangannya bisa diborgol bisa terkunci dibelenggu namun kalau mereka tidak menyepertikan Allah dengan makhluknya mereka tidak akan mengatakan seperti itu ada pun jika dikatakan Ahlu Sunnah pun mengatakan Yadullah Mabsu Totan terbuka menyepertikan apa tidak jawabnya Allah menyebutkan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bantahan kepada mereka seperti bahasa mereka bahwa tangan Allah terkunci ya sudah Allah balas ucapan mereka tangan Allah terbuka bukan maknanya Allah menyepertikan dengan makhluknya tetapi membantah sesuai ucapan pemahaman mereka maka orang-orang Yahud mereka yang menyepertikan Allah dan juga Abdullah bin Sabah menyepertikan Ali dengan Allah maka dari sinilah kelompok Al-Kharamiyah dan kelompok Al-Hishamiyah yang keduanya imamiyah dari kelompok Al-Rafidah maka mereka adalah dari kelompok-kelompok pengikut Yahud maka dengan ini kita cukupkan kajian kita Insyaallah di waktu yang akan datang kita masuk kepada At-Taktil dan Insyaallah pekan depan kita akan ujian ujian yang pertama Sahih Al-Bukhari kemudian kedua mungkin Muhadathah kemudian yang ketiga Akhidah Umamuqbil kemudian yang keempat Al-Mutamimah kemudian yang kelima Umdatul Ahkam yang jelas pertama dihafal matannya itu asal menghafal matan itu dan kemudian yang kedua masuk kepada syarah kalau ilmu Rijal ya siapa Fulan Ibnu Fulan dan kedudukannya bagaimana ditobakoh keberapa seperti itu dan begitu dan begitu di ilmu akhidah seperti tadi apa itu makna musyabihah apa makna tamsil dan sebagainya وَنَقْتَفِ إِلَهُنَا وَجَزَاكُمُ اللَّهُ قَيْرًا وَبَرُكَ اللَّهُ سُبْحَنَكُمْ وَبِحَنَكُمْ سَبْحَنُ اللَّهُ إِلَهِ الْأَنْتَ أَسْتَقْفِي وَبَرْكَ وَبَرْكَ